Sesaat lagi, Anda akan seksikan LAPARPA yang dipersembahkan oleh... Aduh, maaf banget ya Dika, gara-gara aku nih gak bisa buka map, jadinya begini deh. Jaki, gak usah diobatin. Marah ya, maaf ya kenapa? Enggak, aku takut baper lagi sama kamu. Kok baper lagi? Iya, kamu inget gak dulu waktu ada kejadian aku dikroyok? Kan kamu ngobatin aku juga, pas lagi lukanya dikening. Waktu itu, aku inget banget, kan tangan kamu dikening aku. Terus gak sengaja, kita saling pandang dalam hening. Terus, kita mulai kebawa sama pemain film horor. Kebawa suasana. Suasana? Terus? Terus. Maafin ya, aku tadi emang nyetirnya kurang hard-hard. Kok hard-hard? Kurang hati-hati. Oh, hati-hati. Aku malu banget ya sama Wendy. Kok malu? Ya, kesannya kayak aku gak bisa jagain kamu aja. Aku juga jadi gak enak sama Hesti, pasti dia nyalain aku juga. Aku udah ikhlas kok kamu sama Hesti, pasti dia lebih bahagia. Sebenernya aku kurang bahagia tau. Hah? Kok bisa kurang bahagia? Hesti tuh cuman pelarian aku gitu. Terus, yang bikin aku gak bahagia, Hesti tuh orangnya gak terbuka. Maksudnya gimana kok, dia gak bisa gak terbuka sama pacarnya sendiri, maksudnya sama PDKTnya sendiri? Iya, aku udah berkali-kali coba buka, tapi dia gak pernah mau. Oh, emang beda banget sama aku sih. Hatinya, hatinya. Dan kamu kan orangnya emang suka cerita kan? Aku extrovert kan? Aku kan terbuka banget. Iya, kamu orangnya terbuka banget. Oh gitu, makanya gak bahagia. Iya, iya. Tapi aku gak bisa ngomongin itu ke Hesti. Yaudah lah, gak usah nanti malah jadi ngerusak. Oh, dengan kalian. Ya, yaudah. Tapi udah gak apa-apakan ya, aman. Kamu gak apa-apakan? Enggak, gak apa-apa. Kamu katanya kecelakaan. Iya, aku tadi harusnya ngabarin kamu duluan. Sorry, aku gak sempet. Ya, emang harusnya kamu gak pergi berdua sama Kiki sih. Pasti gara-gara Kiki kan jadinya celaka kayak gini. Enggak, kamu jangan salahin Kiki. Tadi sepenuhnya emang salah aku kok. Untungnya waktu kita tabrakan, kita kebantu sama airbag-nya Kiki. Eh, maksudnya airbag di mobil yang di depannya Kiki. Jadinya kita enggak, kenapa-napa? Airbag di mobil. Kita kan naik motor. Hah? Bentar dulu. Kalian berdua naik motor? Iya. Pantesan ada cekungan. Keringat, keringat. Iya, keringat. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Ya. 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 Eh, orang panik. Serti panik gak? Panik bisa aja salah ngomong. Tapi yang aku ucapin barusan, maaf. Aku serius. Aku nanya, kamu kecelakaan? Iya. Siapa siapa? Andika? Andika. Ya enggak dong, ini kan gara-gara Kiki juga. Apa sih, Ween? Diam. Ini urusan gue sama Andika. Berkali-kali gue kasih tahu lo, kalau lo berkendaraan sama Kiki, jangan sampai kecelakaan. Yang setengah-setengah. Parah dong. Kiki gak apa-apa. Kau lihat tuh gak kenapa-kenapa. Tuh lihat, Andika yang parah. Nah iya, itu aja dong. Dia kan posisinya, dia yang mengendarai motornya dong. Iya sih. Lo naik apa? Kamu naik apa? Di bonceng Andika. Motor? Iya motor juga. Di depan, di depan. Paham apa, kan? Di depan. Ya gue tidak sore mau main. Dia kalau kencana sama gue dulu gitu. Minta duduknya di depan. Tadinya kan kita mau berangkat ke penyuluhan. Terus tiba-tiba di jalan kan ada kejadian jamret. Iya makanya. Yang nyaksiin gue akhirnya coba kerja. Enggak, harusnya kan gak terjadi apa-apa. Atau yang ngerekesa jalan kan Surya. Iya, tadi udah koordinasi. Nah Surya salah kasih info. Oh, ya lain kali hati-hati lah. Yang penting gak apa-apa kan. Hati-hati lah, Ki. Kalau misalnya pergi sama Dika. Iya, maaf. Kamu mau kayak gitu. Enggak berapa kali sih. Yang penting karena aku udah selamat. Kamu gak apa-apa kan pokoknya. Iya, gak apa-apa. Yaudah jangan nyalain Kiki. Iya, gak nyalain kan. Cuman kebetulan aja. Andika baik-baik aja kan. Baik-baik aja. Thank you. Kamu udah perhatian sama aku. Itu salah satu yang bikin aku selalu bahagia sama kamu. Oh, yaudah makanya gak apa-apa. Lu tadi denger kan. Dia bilang apa kan. Tapi gue gak bisa ngomong. Kalau lu ngomong. Iya. Gak panjang nih. Yaudah. Yaudah, yaudah gak usah ngomong. Emang kenapa Ki? Ah, Andika ngomong apa emang tadi? Andika bahagia banget sama Hesti. Oh, iyalah. Tadi gue denger kalau disona. Yaudah kamu masih bisa kuat-kuat. Masih, masih. Yaudah, nanti aku obatin ya. Kamu butuh kompres gak? Nanti aku ambil. Asyati ya. Ya. Gada-gada Surya sih. Gue tadi koordinasi sama Surya. Aku bantuin. Iya. Tangannya lagi lecet. Nah, yang ini nih. Hah? Ini. Ini? Iya, ini yang nabrak tadi. Ini nih. Gila, satu daerah minta bertabrakan. Iya, kamu sama orang malang. Gue nabrak mobil ibu ini emang. Iya, ini yang nabrak tadi. Ini nih nih orangnya. Gimana dong? Saya mau minta pertanggung jawaban. Degan saya kemandan. Kamu kenapa seperti itu, Andika? Ya, saya kehilangan konsentrasi kemandan. Karena tadi saya koordinasi sama Kiki masalah jalannya. Terus saya gak lihat ada mobil ibu ini di depan. Tapi udah minta mangap? Mangap. Udah? Udah sih tadi. Cuman ibu nyap. Terus gak isong gak terima aku. Aku lawis ngomong sama aku. Terus gak isong. Gak isong. Aku senjalu sepuro. Aku raro. Aku meleng aku mangap. Aku nabrak. Lah, aku buhantar. Aku kandung. Gak isong. Ikipie, ikipie. Ikipie, ikipie. Iya, ikipie. Bahannya orang mana? Katanya orang Itali. Lo kok bisa bahasa Jawa? Nah, kan tadi bilang orang Malang. Malang aslinya Malang. Iya. Orang ketok ya. Tidak ada. Tak gede ini. Ini gak ketok ya. Aku gak ketok orang Malang. Tak pikir orang. Dicampur-campur. Kok orang Sugi itu orang kaya? Orang kaya. Orang Sugi itu kaya. Wes, lagi aku juga. Mungkin motor anjar ya. Iya. Tukang ada, Wes. Wes, Wes. Wes. Wes, wes. Wes, wes, wes. Wes, wes, wes. Wes, wes, wes. Ya apa ya? Eh, apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa? Ini mantu. 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 Ini tepantu. Ini gak ada ya? Jadi ini, jadi ini ibu mustawarah. Loh, ga ibu lho. Ibu lho metu tekan perapatan. Mas, pecelnya jadi. Lho, tempe. Tempe toge. Tahu. Telo. aku pecel gak gawih cambah kan ini dagangnya dipikir jalan kesambut suar Rx pecelnya pinco ora oponeopo ya udah kita-kita musyawarah menuju mufakat jadi kalau tapi ya pedok-pedok salah sih ini metu dengan perapatan ngagetil lagu buhantar nabrak burinnya ke gue yang mana ya orang mana ya orang mana ya ya sama ini ya masalah kecil masalah kecil damai aja lah damai kita pakai bahasa teknisi aja ya makanya lagi mengadakan W O jadi sedang mengadakan W O apa kalau boleh tahu tadi itu ada yang mau nikah terus pasangan pengantinnya kabur jadi makanya saya buru-buru juga itu parah gak kecelakaan apa maksudnya mobilnya sampai rusak parah tuh enggak belum lihat yang penting cegar itu tadi makanya langsung lapor Mbak Sandra punya keinginan masuk militer katanya dulu ya tapi dilarang sama ibu ya jadi lulus dari SMP itu mau lanjut wamil tapi dilarang sama ibu karena anak satu-satunya cewek cewek nah alesannya pengen ikut wamil kenapa mungkin karena juga hobinya yang berbau segala sesuatu yang ekstrim-ekstrim gitu kan yang memacu adrenalin itu membuat nafsu oh god of war ya iya tapi gak boleh yang nafsu gimana tuh ya itu tadi nafsu yang positif maksudnya memacu adrenalin nafsu positif iya sudah swap bukan positif itu nafsu yang 39,2 ininya salah kali ini biasa mana sih pencetannya oh ngeri ya sebentar-sebentar ini ngeri ntar bergerak kok bulatnya bergerak kan iya coba pencet ini ini aduh enak yuk iya iya emang ini itu bagian tertentu itu baru di tangan iya baru di tangan iya 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 aduh capek banget umur 28 tahun masih sendiri capek banget pengen kayak orang-orang gitu punya rumah pribadi kendaraan pribadi suami yang ganteng tapi masalahnya cari suaminya ini dimana ya oke eh padika iya kenapa pak ada yang bisa dibantu selama ini gue tuh selalu kebingungan mencari tujuan gue hidup itu apa tiba-tiba banget sih mau gak kalau lu nikah sama gue hah sorry dika aku gak bisa nolak kiki kok agak gemukan sih Andika atau sejak kapan lu demen sama gedebok pisang Allah kamu telah menodai tubuhku bagian bagian kiki ngapain bu kluk saya saya kan mau nganterin berkas disini tapi tidak mungkin tadi tuh Andika bukan kan dari tadi saya disini beli peniti beli peniti di pasar pandan belinya dua dapetnya satu hai kiki dan juga dadan apakah ada yang Andika bisa bantu kalau aku tuh pengen banget punya rumah punya mobil punya keluarga sama kamu tenang kiki kiki cukup kunjungi BCA Expo Verseri Online 2022 dan disana akan menawarkan berbagai promo dan juga bunga spesial yang tentunya bisa mewujudkan impian kiki untuk punya rumah dan kendaraan impian caranya gampang tinggal kunjungi BCA Expo Verseri Online di expo.bca.co.id oh gitu dan caranya dan untuk kalian semua yang merasa tabungannya belum cukup tapi pengen punya rumah pengen punya mobil nah ada bunga spesial KPR 2,65% fix satu tahun untuk rumah baru dan juga second pilihan developernya juga hingga 109 grup dengan lebih dari 300 projek hunian dan kalau misalnya kalian berdua semakin tertarik ini ada juga nih hadir juga KKB dengan bunga spesial 2,65% flat satu tahun yang diikuti oleh 400 dealer dan menghadirkan 19 merek mobil ternama oh my god itu lu Pak Dika untuk yang motor ada gak saya ingin ganti motor nih semua yang spesial ada disini jadi ada promo spesial DP 6,5% untuk kredit sepeda motor atau yang biasa dikenal KSM ada juga bunga spesial 3,65% untuk kredit multi guna usaha buat yang ingin membantu modal usaha UMKM dan spesial nih buat kamu yang ingin apply kartu kredit online dapat cashback hingga 1,5 juta rupiah tapi tapi sampai kapa soalnya kan kerjaan Kiki kan banyak dari komandan dan Kiki ajuin cuti aja kali ya tenang Kiki periodenya panjang dari 24 Februari hingga 27 Maret 2022 karena BCA Expoversary online jadi Kiki mudah mengakses dimana saja dan kapan saja jadi praktis kan betul-betul-betul praktis banget tinggal online everything is fine mau beli rumah tanpa gelisah punya mobil baru pakai cara seru ganti motor lawas gak pakai was-was hanya di BCA Expoversary online 2022 terima kasih Anda telah menyaksikan lapor Pak yang dipersembahkan oleh terima kasih Terima kasih telah menonton!